Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan ada dalang di balik batalnya Anies Baswedan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilpres. Menanggapi dinamika politik mutakhir, SBY menyebut ada pihak yang mendalangi gagalnya jalan AH yang menjadi cawapres Anies. SBY juga menyebut ada upaya politik agar Pilpres hanya diikuti dua pasang calon dan membuat koalisi perubahan tidak jalan. Memang ada keinginan untuk hanya terbentuk dua pasangan saja, pasangan cawapres dan cawapres dalam Pilpres 2024 ini. Ada. Jangan ada dusta di antara kita, ada itu. Kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan. Di dalamnya ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat, itu tidak bisa berlayar. Ada. Kita juga tahu termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies-Ahaye. yang sudah menjadi rahasia umum, yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi perahara tiga hari yang lalu itu, pasangan itu tidak akan terjadi. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan cawapres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalang-nya. Terima kasih telah menonton!